Jadi artinya satu taat zahir itu memerlukan sepuluh taat batin, baru bisa ini taat cepat jalan menuju Allah. Taat yang zahir, sembahyang itu taat zahir dengan adanya, kita berkumpulan ini, ini adanya taat yang zahir, kita membaca zikir tadi, taat yang zahir, kita membaca Al-Quran, taat yang zahir, kita bersadakah, taat yang zahir. Nah taat yang zahir itu tidak akan mempercepat jalan kita menuju makam musyadah tadi, tidak akan bisa mempercepat, kecuali dengan disertakan ketaatan batin yang sepuluh macam. Jadi artinya satu taat zahir itu memerlukan sepuluh taat batin, baru bisa ini taat cepat jalan menuju Allah. Kalau kita sembahyang, kita zakat, kita umrah, kita haji, kita zikir, tapi kada disertai dengan sepuluh yang batin ini, maka taat zahir itu kada akan bergerak menuju Allah. Kalau kada disertai dengan sepuluh taat batin ini. Nah jadi kita apabila beribadah kepada Allah, dengan satu ibadah yang zahir, maka hendaknya sepuluh ibadah batin disertakan dalam satu ibadah zahir tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, yang sepuluh itu adalah pertama, al-iman. Iman, setiap ibadah zahir yang tidak dilandasi dengan iman, kada akan berarti apa-apa. Jadi dasar kitabah ibadah zahir itu mesti iman. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu sembahyang ke masjid. Orang-orang munafik di zaman Nabi bersadakah. Orang-orang munafik umpat jihad, bisa bilillah. Tetapi ibadah-ibadah zahir mereka itu tidak punya arti di sisi Allah. Buktinya apa? Allah bertirman, Orang-orang munafik itu di dasar paling bawah neraka jahannam. Padahal mereka jihad. Padahal mereka ke masjid. Nah kenapa? Karena dasar iman. Jadi mesti ibadah zahir itu di dasar iman. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, Man sama ramadana imanan. Ada lagi hadis lain, Man kama ramadana imana. Siapa yang beribadah bulan ramadana, puasa bulan ramadana, Imana karena beriman. Nah jadi kita beribadah zahir ini, Yang pertama adalah karena kita beriman. Itu modalnya. Mesti didasari iman. Mesti didasari kepercayaan kepada Allah. Iman. Yang kedua, Ibadah zahir itu mesti disertai dengan ikhlas. Disertai dengan ikhlas. Disertai dengan Satu motivasi Menjunjung perintah Allah. Satu, Imbi'az dalam istilah bahasa agamanya. Durungannya adalah menjunjung perintah Allah. Sumbah yang ini didurung perintah Allah. Puasa didurung perintah Allah. Sadakah didurung perintah Allah. Ikhlas. Tanpa ikhlas itu, Bagaimanapun banyaknya ibadah zahir kita, Ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Ikhlas. Yang ketiga, Ibadah zahir itu Mesti disertai As-sabru. Sabar. Sabar. Orang yang beribadah itu Memerlukan kesabaran. Sabar dalam melawan hawa nafsu. Sabar dalam mengerjakan ibadah. Termasuk kesabaran adalah At-ta'amni. Perlahan. Kalau kita mempembahannya berwirit. Kita berdikir. Bujur ayah sudah karena iman. Bujur sudah karena ikhlas. Tapi kadang sabar, kadang perlahan. Kayak sembahyang itu kan. Subhanallah. Subhanallah. 33. Ini yang kadang sabar. Banallah, 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 banallah. Apa banallah, banallah lagi dibaca. Kadang ada artinya lagi banallah, banallah. Berlak, 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 berlak. Allahu Akbar membaca. Karena kadang ada kesabaran. Orang sembahyang memerlukan kesabaran. Orang puasa memerlukan kesabaran. Menjaga mata, telinga, tangan, dan sebagainya. Jadi ibadah zahir yang kadang disertai dengan sabar akan sia-sia. Sabar. Yang keempat. Ibadah zahir itu mesti disertai hudurul kalbi. Nah, kehadiran hati. Di waktu kita mengucap Allahu Akbar. Hati kita ini mestinya hadir. Allahu Akbar. Di waktu kita sembahyang itu ruku. Hati kita itu hadir. Kita ini sedang ruku. Nah, di waktu kita membaca patihah. Hati kita misalnya di rumah. Nah, itu maksudnya kadang hadir hati. Nah, bacaan-bacaan yang kita baca. Apapun itu bacaan. Kalau hati kita kadang hadir. Itu kalilul jadwa. Sedikit mampaatnya. Karena mempercepat jalan kita menuju Allah. Jadi hadirkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati itu kak itu juga. Jangan lain di mulut, lain di hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Hati kak itu juga. Itu warna hadir hati. Nah, yang kelima. Yang disertakan dalam ibadah zahir adalah At-Ta'zim. Pengagungan kepada Tuhan. Kita mengucap zikir. Kita membaca tasbih. Kita membaca Quran. Itu mesti ada dalam hati kita ini. Ta'zim. Pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. Lima. Yang keenam. Al-halawah. Manis. Manis. Lezat. Sumbah yang kita lezat. Zikir kita lezat. Salawat kita ada rasa lezat. Para ulama mengatakan. Ida aradallah ayyusila abdahu ilaih. Man alaihi halawatal amal. Apabila Allah mengingini seorang hamba itu masuk dalam lingkungan Allah. Allah berikan kepada hamba ini manisnya amal. Jadi cari amaliyah-amaliyah yang kita manis. Yang kita lezat. Kalau kita beribadah. Tapi ada rasa hambar. Ada rasa bosan. Nah ini Allah sudah menampakkan penolakannya kepada kita. Yang kedelapan. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Khawb. Takut. Nah kita beribadah kepada Allah. Ini sama dengan masuk. Menghadap Allah. Mesti ada takut dalam hati kita. Kalau kita ini diusir oleh Allah. Kalau kita ini ditolak oleh Allah. Nah jadi setiap kali ibadah yang kita lakukan. Itu mesti ada takutnya. Yang kedelapan. Raja. Ada harapnya. Setiap kali kita melakukan ibadah. Kita ada harap kepada Allah. Bahwa ibadah ini diterima oleh Allah. Yang kesembilan. Zikru minnatillahi ta'ala. Mengingat anugerah Allah. Supaya jangan ujuk. Ini bisa sembahyang. Bisa menuntut ilmu. Bisa beribadah ini. Ingatku ini anugerah Allah. Aku bisa macam ini. Mungkin di anugerahinya karena khawapang. Beribadah ini. Nah ingat itu anugerah Allah. Yang kesepuluh. Yang terakhir. Asyukrulillah. Syukur kepada Allah. Bahwa kita diberi anugerah itu. Nah sepuluh itu merupakan. Ruhnya ibadah zahir. At-ta'atul zahirah. Bermulat ta'at yang zahir. La tujiddu syairah. Tidak akan mempercepat jalan kita. Ila Allah kepada Allah. Ila biktirani ta'atil batinatil asyarah. Kecuali dengan menyertakan ta'at batin yang sepuluh itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini yang perlu kita tuntut. Supaya jalan kita ini laju. Jangan sepeda mutur saja seratus. Jalan lepun puluh. Jalan ini dua puluh. Kurau. Untuk mempercepat laju kita ini. Supaya lakas kita ini masuk dalam gulungan Allah. Yang bisa musahadah kayak orang juga. Nah kalau ada jalan lain. Selain daripada memperbanyak ibadah zahir. Tetapi dengan disertai sepuluh perkara ta'at batin tadi. Iman. Ikhlas. Iman ikhlas sabar. Hudurul kalbi. Ta'zim. Halawah. Khawuk. Raja. Zikrul minnah. Lawan. Syukrulillah. Syukur bagi Allah. Nah bila sepuluh ini kawak dalam satu ibadah. Maka ibadah kita itu akan mempercepat jalan kita. Menuju orang-orang yang dikasihi. Dicintai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tolong subscribe. Like and share. Jangan lupa tolong subscribe. Jangan lupa tolong subscribe. Jangan lupa tolong subscribe.